Musik Saya sebagai Kepala Desa Daniu, nama saya Mahli Sohar. Saya menjabat sebagai Kepala Desa Daniu lebih kurang tiga setengah tahun. Luas Desa Daniu ini, luasnya 7.000 hektare, jumlah penduduk sekitar 1.836 dan penduduknya rata-rata sebagai petani dan berkebun. Kepala Desa Daniu ini terletak di Kecamatan Lubang Atas. Sebagian besar sebagai petani, petaninya di kebun. Di kebun, petani kopi, petri lada, karet, dan petani aren. Musik Salah bangunan semenjak saya menjabat sebagai Kepala Desa, yang pertama saya bangun yaitu JUT, sepanjang 1 km, yaitu Jalan Uluaman dan Pelapis Tebing di Dusun Tiga. Tahun kedua, saya bangun bersama masyarakat yaitu JUT juga, yaitu sepanjang 465 meter terletak di Dusun Satu. Untuk yang tahun ketiga, saya bangun irigasi, irigasi sepanjang 800 meter. Dan untuk tahun yang keempat ini, yang baru masuk 50 persen, yaitu masih JUT yang saya bangun yaitu Jalan-Jalan Terletak di Dusun Tiga ini. Dan ada juga Pelapis Tebing, yaitu di Balai Desa. Selain itu, untuk rencana, rencana ke depan, yaitu kami akan membangun di Dusun Dua, itu sepanjang 1 km. Dan juga ada di Dusun Satu, yaitu Rehab, Rehab Jalan yang dibangun 2014. Pemberdayaan masyarakat, akal kemarin kami adakan pelatihan. Pelatihan, pelatihan stunting, pelatihan kompok tani, pelatihan kader, dan pelatihan perangkat desa. Saya harap desa ini akan lebih baik dan lebih maju lagi, dan saya akan sekuat tenaga, sekuat tenaga untuk membangun desa dan ini bersama masyarakat. Saya mengucapkan ribuan terima kasih bersama masyarakat Danio dengan adanya dana desa yang dikucurkan kepada semua desa sebenarnya, khususnya untuk desa Danio ini. Kami cukup terbantu bisa bekerja, bekerja, dan bisa mendapat upah dari dana tersebut. Saya sebagai bendahara BUMDES Desa Danio dari tahun 2018. Tahun kemarin sampai saat ini, yaitu berupa simpan pinjam. Ada peminjamnya berjumlah 30 orang, berjalan dari 2018 sampai saat sekarang ini. Simpan pinjam itu berupa uang, tapi harapan kami ke depannya insya Allah ada belanja modal. Harapan kami ke depan di mana BUMDES ini bisa ditambah modalnya. Karena BUMDES kami saat ini barangnya masih sangat-sangat jauh. Cuma ada penggiling padi, penumbuk kopi. Kami harap untuk ke depannya itu ada belanja modal, agar kami bisa membeli berupa alat-alat untuk pernikahan. Terima kasih kepada pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten di mana semenjak adanya dana dari BUMDES ini, masyarakat bisa dibantu berupa peminjaman uang untuk modal usaha kecil maupun yang lainnya. BUMDES Pertamaikan nama saya Yunanis, kabupaten saya desa ini sebagai Pala BUMDES ini sebagai Pala BUMDES ini. Terbetulan yang kita bangun tahun 2020 di terletak di wilayah BUMDES ini berupa bangunan fisik jalan sepanjang 530 meter. Awalnya, karena ini berhubung ada terkena dampak COVID, 3 kali pemangkasan dana, dana dede dan dana-dana fisik ini dialihkan untuk kemungkinan kepada BUMDES ini masyarakat kita di Danu ini. Jadi mungkin kemungkinan besar fisik ini tidak bisa kita selesaikan secara 100 persen, 530 meter yang dari tujuan awal. Karena ini ada pemangkasan, insya Allah yang kita rapat itu sekitar 420 meter. Yang kita usahakan untuk selesaikan tahap ini. Berhubung sisanya 110 meter lagi, kita usahakan untuk bikin pelapisnya aja. Tapi ini belum juga kita pastikan, karena kita masih hitung-hitungan rap dulu. Kalau setelahnya dananya mencukupi, insya Allah kita akan lanjutkan pemangunan ini untuk akhir 2020 ini. Kira-kira bulan 12, kita tunggu pencairan untuk tahap 3. Ya, ini sudah jelas kita mendapatkan dampak positif. Pertama bagi masyarakat, khususnya di Suntiga. Selama ini, pertama, mengakut hasil pertanian di sini karena tidak ada jalan. Jadi kita bangun raya jalan ini, ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di wilayah sini. Pertama, itu harus terompokasi. Yang kedua, jadi melancarkan untuk membawa hasil-hasil pertanian kita yang diumumnya di Suntiga ini. Jadi ini, umumnya saya masyarakat, ini sangat terbantu sekali. Karena adanya program kita ini, pertama, meringankan depan kita yang di desa. Kalau praktekasi kades kita tahu ini, setelahnya gelombang ini yang dipimpin oleh Pak Mahdi Sohar, ini antusias masyarakat mengembangkan aspirasi. Ini pembangunannya yang sangat merata. Selagi Pak Mahdi Sohar ini yang memimpin, Alhamdulillah kita dengar-dengar dari masyarakat, cara dia istilah yang membangun desa ini merata, baik diusun 1, diusun 2, dan diusun 3. Itu tanpa adanya sistem keluarga. Dan juga masalah pekerja. Umumnya di sini, itu antusias masyarakat sangat berminat. Jadi kita yang selaku tim di lapangan, sebagai mandor, kita ini harus jeli juga. Kita ini harus membuat istilahnya sistem sit. Nah, hari ini orang 20, kita kerjakan dua hari, kita tukar lagi. Dua hari yang selanjutnya, itu orang baru lagi. Karena mengingat masyarakat ini banyak yang butuh kerja. Alhamdulillah, kita dengar dari masyarakat, ini cukup baik dan cukup merata. Umumnya pada pemerintah pusat, kami umumnya dari masyarakat desa Daniel, sangat berterima kasih banyak, karena adanya bantuan dari pihak, baik dari pemerintah pusat, melalui pemerintah desa. Ini sangat bermampangat bagi kami, sehingga kami dapat mengembangkan desa kami. ini umumnya desa Daniel. Dari masyarakat Daniel juga, dari kompok pemuda-pemuda Daniel yang ingin desa kami menjadi desa wisata. Salah satunya tempat wisatanya yaitu Gunung Pabes. Gunung Pabes itu sebenarnya sudah kami itu kemarin, tetapi belum resmi menjadi wisata, tapi sudah dikunjungi banyak orang. Untuk kedepannya, kami minta dari pemerintah kabupaten untuk membantu kami menjalankan lebih baik lagi, dan lebih terkenal lagi di wisata kami ini. Kalau kedepannya, target untuk desa, menariknya kami sudah meresanakan juga, yaitu untuk jalan, jalan ke Pabes. Kalau bisa, kami akan bangun dari desa ini sampai ke Pucuk Pabes. Itu jalan pakai tangga yang ingin kami buat sampai di atas itu. Menurut sejarah, istilahnya itu, penghuni ini berbentuk istilahnya itu tunduti. Jadi, pengetahuanku, aku pernah menentuai Tunduti ini, bahwa piyoyo diknamanku, mungkin ada yang menentu ini. Dengan ini, kita akan menentu piyoyo, istilahnya itu pernah, aku berbentuk secara mediasi, secara halus, itu tidak pernah menentu. Kedua ini, Raja Osmawang, ada yang berbentuk secara dengan kutu, itu tidak selalu, saya akan menentu, karena putri ular, cuma ini, ini adalah asli, sampai saja, Buku BAD pernah berkomunikasi, lalu di situ, berarti selama ada yang asli ini. Atau, saya pernah menentuai, saya akan menentuai, saya akan mendapatkan, saya akan menentuai, 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 Pertama ada keputusan kuning-keputusan kuning Memang kami melindungi Di selanjutnya istirahat Jadi semua mantau Ini liba Selanjutnya Jadi tidak berdua Jadi di belakangku Amunudia ada secara batin Saya yakin dari salah satu Ada istilah batin yang didapat Belakangnya Berupa tangguh Tangguh ada keputusan kuning-keput Tuan Raja Megat Saya tahu Tuan Raja Megat Jeluhkan Tuan Raja Witang Kuning Gunung Resam Apakah saya salah? Alhamdulillah sambutan dengan itu Karena itu baik Karena tujuan dengan baik Itu ya Niat-nya itu Anda kenal dengan masyarakat Apa tujuan dengan bulan Tukang jago dan bawang Dan.. Tuan adalah Bukan Dan yang menyebabkan Padai selagi niat anak-anak umum yang masih turunannya mereka melindungi, selagi itu aktivitas yang berhasil, ini akan terbaik memang ada saran-sarannya yang telah menunjukkan itu saran-sarankan dengan istilah anak balong kamu enggak bimbang ya? gila mau terang aneh? enggak aneh kamu enggak bimbang ya? sarok aneh? mungkin pamin soalnya tapi yoyo tapi yoyo istilah umum yoyo istilah sakral tupang sujanya harapan kami pertama aku mau wakili di bangka desa harapan kami intansi-intansi kita terkait khususnya Kabupaten Pong intansi-intansi tulung kami istilahnya baik jika tutup mata tulung keliak kami perlu memasukkan bantuan istilahnya dorongan-dorongan yoyo bak pabuzio sebagai ikon desa pabuz dua kali salah satu ikon Kabupaten Pong jadi pabuzio harapan kami kami dapat dikenal secara luas baik secara daerah maupun tingkat nasional kewarapan kami kuning pihak pemerintahan desa perkenalkan nama saya Logis Endika dari Argamamur dan teman saya 3D Story yang saya tarisah nah buat temen-temen sekalian di wilayah lebong dan sekitarnya yang pengen muncak tapi masih ragu mendingan kesini karena untuk spot dijamin bagus dan lokasinya lumayan enak karena treknya enggak terlalu jauh buat spot bisa dilihat di belakang sana spotnya sangat indah buat anggota KPPL sesumatera terutama KPPL Lebong segera kesini bareng kami kami tunggu kedatangannya untuk Lebong TV kami ucapkan terima kasih Lebong TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Menonton! Terima kasih Terima kasih telah menonton